selamat menikmati selamat menikmati Mas Yudhan ini Pak Dayat Pak Dayat ini partner saya di salah satu usaha bidang usaha, nanti kita ke depan akan punya beberapa usaha dengan Pak Dayat dan kita memulai dari channel Youtube dalam perjalanan kedepannya kan kayaknya ya mungkin Pak Dayat bisa cerita Pak Dayat mungkin bisa cerita sih perjalanannya channel ini dulu jadi ini setelahnya memperkenalkan kepada saya jadi gini Mas Yudhan channel ini memang sudah dibangun cukup lama ya karena untuk sampai pada tahap monetis itu memang prosesnya panjang dan sesuai dengan aturan baru di Youtube itu kan harus 4.000 chat minimal 1.000 subscriber gitu ya itu naik turun dulu awal-awal kita sempat sudah disepakati kemudian tidak sesuai dengan aturan baru makanya kita itu ke depan harus terus mengamati terus aturan-aturan baru Youtube itu apa apa-apa itu sempat off cukup lama kemudian tiba-tiba kita ada satu channel yang cukup viral itu cukup membantu jam tayang sama subscriber nah itu alhamdulillah kita ajukan diterima lagi sama Youtube dan sudah monetis gitu ya makanya di saat ini kayaknya kita perlu lari kencang ini kejar harus berkejar ini target kita berapa ini satu M amin ya rencananya seperti itu dan mungkin teman-teman yang memperhatikan channel ini kok namanya beda ini beberapa ya dulu asal-salam sugi sekarang Inspiratif TV intinya sebenarnya enggak lari jauh ya dari konten yang kita akan nanti ke depan ngejar-ngejar tentang kebaikan ya maksudnya inspirasi menjadi kebaikan cuman kita ingin menjangkau lebih luas lagi ya kalau dulu mungkin ya segmen tertentu kita akan jauh lebih luas tapi lebih spesifik dan kita mungkin secara kualitas akan kita jauh kita tingkatkan makanya disini kita butuh tim yang kuat dan punya job biskits masing-masing yang pas gitu ya punya tempat masing-masing untuk fokus di bidangnya kalau mas Danang udah tau lah ya urusan perundalan untuk materi-materi juga beliau udah siap lah dan yang paling penting sebenarnya proses editing itu perlu ada backup ya saya sendiri bisa tapi sedikit-sedikit juga bisa itu perlu ada backup karena memang waktu itu ya kalau kita sudah merekam banyak gak ada yang edit ya percuma sebelum kita upload kan perlu di edit ya semaksimal mungkin ya dipermanis dipercantik dan sebagainya lah itu nanti urusan tukang edit itu seperti itu supaya nanti para pemirsa follower kita nanti ke depan menikmati betul tayangan-tayangan gimana mas kemudian gimana apa ya kesiapannya kalau saya sih oke lah siap seperti kemarin udah di WMA Mas Danang oke saya menyangat oke mas gak apa-apa kebenernya saya juga apa ya gak ngapa-ngapain juga sih kan ya cuman bikin-bikin gitu saya kan juga ini aktivitasnya dekat sini gak banyak gak banyak keluar kan juga kemarin kan sempet ini Corona kan bacer di rumah kampus juga kan kakaknya online dan kemarin kan juga sempet itu dapet job lumayan lah bikinin video-video beberapa kampus-kampus cocok oke jadi gitu ya gambarannya ya mas itu berarti setuju ini berarti kita jaman-jaman baru kita gini dulu ya jadi dulu memang nama channel kita itu Asalam TV Asalam TV itu punya niche atau segmen market berbasis agama banget titis layak berbasis agama jadi waktu itu dikembangkan secara pribadi oleh oleh Pak Dayat nah kemudian saya berpikir ini saya melihat potensi melihat potensi dan saya pengen masuk ya kita berbagi saham dengan Pak Dayat kita berbagi saham dengan Pak Dayat terus ini sekarang dengan Mas Ritwan ini ya apa kita pengen punya usaha baru ya kita mulai dari media ini dan nanti seperti yang tadi saya sampaikan ya mudah-mudahan nanti kita rencana-rencana yang tadi sudah saya sampaikan tadi itu bisa bisa apa bisa kita realisasikan tentu saja dengan dengan konsistensi ya memang yang paling berat itu dari Youtube itu malah bukan apa ya bukan istilahnya modal kalau sebagai saya konsistensi oke ya gak apa-apa sekarang saya suntik modal tapi sebetulnya modal kita tidak bisa kita sebut dengan uang ansih modal utama kita malah bukan uang yang kita miliki ya tekad tekad untuk tekad kuat bahkan tidak hanya sekedar tekad tekad yang kuat untuk apa ya mensukseskan proyek-proyek kita karena bayangkan aja itu ngambil video tiap hari sampai teller itu tapi kalau kita menikmati mungkin enggak ya senang gitu loh passion mudah-mudahan sih apa ya sambil jalan nanti kita semakin baik ya alat-alat nanti kita perbaiki kemudian nis kita kita apa ya istilahnya kita kita namanya apa kalau disembitkan bukan ya tapi namanya intinya kita perjelas gitu ya mungkin nah segmennya kita perjelas misalkan kemarin banyak konten untuk anak ada apa ya macem-macem lah gitu ya macem-macem campur-campur terakhir itu ada tutorial ada ada tutorial ada permainan anak-anak ada pengajian ada tapi intinya semuanya kebaikan ya semuanya kebaikan nah ini akan kita apa ya kita spesifikan misalkan nanti intinya itu karena ini jadi nama kita kan inspiratif TV ini sebetulnya menggambarkan nis kita menggambarkan bidang kita yang akan kita masuk jadi channel-channel inspirasi nanti kita akan undang narasumber-narasumber yang hebat yang bagus-begus yang menginspirasi lebih tepatnya kemudian kita bisa liput kegiatan mereka ya nanti ada ada segmen-segmen yang lain yang bisa kita masukkan misalkan nanti ya kita bahas kita menganalisis membahas isu-isu terkini misalkan yang lagi viral sekarang apa itu bisa kita bahas dalam perspektif inspirasi apa yang bisa kita ambil jadi intinya tentang mencari inspirasi cuma nanti mungkin ke depan ada dominan bisnismen ya bisnisnya ada dominan bisnisnya nanti ada bidang pendidikan dan agama nanti akan kita masukkan juga tapi secara soft gitu mas jadi intinya seperti itu sih seperti apa nanti ya teknisnya kita bahas lagi ya di pertemuan-pertemuan kita yang selanjutnya itu sih Pak Dhan saya oke penting kita sudah sepakat sudah memahami fokus kerja kita masing-masing tinggal mudah-mudahan tim ini bisa kolaborasinya bagus lah ya komunikasi juga bagus sehingga harapannya ke depan sesuai dengan harapan kita selain menebar manfaat inspirasi banyak orang menonton-menonton nanti seperti itu ada amal kebaikan yang bisa main-main terima ya gitu saya tak anu dulu mau lari-lari dulu oke siap ter longgo biasanya sore lari-lari disini rutin saya rutin disini bisa seminggu dua kali sampai tiga kali nama lokasinya apa ini umbung jiti suruh umbung jiti suruh jiti suruh jiti suruh jiti suruh itu ada rusa yang bisa 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 dono harjo dono harjo tak juga kalau tempatnya ini untuk kalian promosi tempatnya mancing bisa nongkrong bisa bikin acara juga bisa itu sudah ada panggung sekarang baru ada panggung itu terus kalau biasanya itu kalau sebelum corona terus setiap hari minggu pasti ada sun more oh event rutinnya setiap minggu sun more terus mancing terus macam-macam disini pakai sewa atau gimana sun more kalau ada event disini ya bisa sewa bisa sama tinggal tembongi tinggal tembongi oke gitu ya obrolan kita ini mau lanjut berapa kilo ini target berapa putaran berapa putaran paling ini karena udah sore lima kali aja paling derma untuk untuk nganung lemesin aja ya itu karena apa ya adik itu di sehat harus seimbang antara fisik dan jiwa raga jiwa raga dan jiwa raga harus seimbang berituan apa olahraganya gimana aku seneng olahraga apa poli poli sepeda oh iya di duwes ya ketungnya ini belum seluruh di seneng ayo kapan kita ngan gawe duwes bareng baik ya orang ketang kita dilek-lek namun tapi ingat dulu terakhir ngering merapi harus apa harus temennya campung joss ngering merapi lumayan tapi 7 jam 7 jam berangkat jam 4 sampai rumah jam 3 oke siap saya lihat aja selamat menikmati